Ini dia, oh ini dia serangan balik, oh oh oh, apa yang akan jadi, apa yang akan jadi perja? Ini kartu merah, apa yang bilang? Persib Bandung gagal harus menyerah 1-2 dari Barito Putra dalam lanjutan Liga 1. Maung Bandung sejatinya unggul lebih dulu berkat gol David Dasilva pada menit ke-19, namun tim Pangeran Biru justru kepopolan 2 gol dari Renan Silva dan Gustavo Tokantins pada babak kedua. 2 gol balasan tersebut tak lepas dari Persib yang hanya perkekuatan 10 pemain. Usai wasib memberikan kartu merah langsung kepada Teja Paku Alam. Keeper asal Sumatera Barat itu membuat kesalahan fatal dengan menghalau bola di luar kotak penalti di akhir babak kedua. Head coach Persib, Luis Mila mengakui permasalahan Maung Bandung memang muncul pada paruh kedua. Menurut saya, ini seperti ada 2 permainan dalam 1 pertandingan, yang pertama di laga babak pertama hingga akhirnya kejadian Teja harus keluar dan tim bermain dengan 10 pemain. Keeper kami harus keluar. Ujar Luis Mila usai laga di Stadion Demang Lehmann, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, setelah Teja keluar, di babak kedua kami punya banyak masalah terutama untuk meredam umpan-umpan lawan, kami memberi mereka kesempatan untuk melepaskan umpan silang, cetus juru taktik asal Spanyol ini. Akibatnya, mantan pelatih timnas Indonesia itu harus memutar otak dan menerapkan permainan pertahan, namun justru seluruh taktik yang sudah disiapkan pun gagal meredam permainan tim. Pada babak kedua dengan jumlah pemain yang berkurang, ada satu ide di mana kita bisa melakukan pertahanan yang terbaik, artinya mempertahankan keunggulan, kemudian mencari solusi untuk ke depan karena kita masih punya David, Ujar Mila, kemudian beberapa pemain yang bisa support di situ dari second line seperti Mark Locke misalnya, tetapi ternyata sepertinya kita memiliki kendala lanjutnya.